Dua orang meninggal dunia usai tersapu ombak pantai selatan, sementara tiga lainnya berhasil diselamatkan. Sebelumnya, dua korban bersama tiga orang temannya asik berenang di pantai Parang Tritis hingga terseret ombak ke area Palung. Inilah detik-detik penyelamatan korban tenggelam di pantai Parang Tritis, Pantul, Yogyakarta. Berhasil terekam oleh kamera warga. Dari video, nampak tim penyelamat dari Sarlin Mas, Pantai Parang Tritis, berjubaku melawan deburan ombak mengevakuasi satu persatu korban. Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Tiga orang berhasil diselamatkan, namun dua orang dinyatakan meninggal dunia. Lima korban merupakan satu keluarga asal Depok, Jawa Barat, yang tengah berlibur ke pantai selatan. Sebelum kejadian, lima wisatawan itu sempat diimbau oleh petugas. Namun tidak diindahkan dan nekat berenang hingga ke tengah pantai, yang merupakan area berbahaya karena terdapat palung laut. Satu keluarga itu, yang tiga itu satu keluarga, yang dua itu anaknya yang memutuskan anaknya. Ada yang domisi di Belgia? Iya, yang dua itu, yang dua itu domisi di sekolah di sana. Memang sebelumnya sudah diperingatkan ya, Mas? Iya, itu ada hal-hal yang berbahaya. Memang untuk lokasi memang berada di daerah rawan berbahaya atau seperti itu? Memang. Dua korban meninggal diketahui bernama Wafi Abdullah, 51 tahun, warga Depok, Jawa Barat, dan Rasul Makarim Irsan, 22 tahun, berdomisili di negara Belgia. Sedangkan korban selamat yakni Irsan Kairul, berdomisili di Anwerpen, Belgia. Daifalah Wafi Aljami, warga Depok, Jawa Barat, serta asila Wafi Aljami yang diketahui dalam kondisi kritis, dan dirawat di RSUD Panembahan Senopati, Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.